Untuk bisa buka rekening tabungan baru di Bank BCA secara online di HP menggunakan aplikasi MyBCA, maka ada 8 syarat yang harus kita penuhi. Pertama, siapkan KTP elektronik kita. Kedua, NPWP jika ada alias tidak wajib. Ketiga, tanda tangan pada kertas putih sesuai bentuk tanda tangan kita di KTP. Keempat, sebuah email yang valid atau memang ada dan sekaligus aktif. Kelima, kartu SIM yang terpasang di slot pertama HP kita. Kenam, fitur lokasi dan SMS premium sudah aktif di HP kita. Ketujuh, HP kita harus berisi pulsa minimal Rp10.000 agar lebih leluasa. Dan terakhir, tentu HP kita harus terhubung dengan internet. Caranya kita download sekaligus install dulu aplikasi MyBCA lewat Play Store maupun App Store. Sekarang buka aplikasinya. Nah, pilih buka rekening. Karena kita belum punya BCAID, tentu kita pilih buat BCAID sekarang. Nah, di sini kita buat BCAID yang kita inginkan. Jumlahnya 6 sampai 21 karakter. Campuran huruf dengan angka. Selanjutnya, masukkan email kita. Berikutnya buat passwordnya. Jumlahnya minimal 8 karakter. Wajib campuran antara huruf besar, huruf kecil dan juga angka. Jika password kita memenuhi syarat, maka semua indikator ini akan centang biru. Ulangi ketik password yang sama. Kemudian centang konfirmasi persetujuannya. Ini adalah daftar aturan mainnya. Setuju tak setuju, kita harus menyetujuinya. Lanjut. Sekarang kita diminta untuk konfirmasi nomor HP-nya. Maka pilih kirim. Kita dibawa ke fitur SMS, lalu kirim pesan ini. Izinkan untuk dikirim. Nah, verifikasi nomor HP-nya berhasil. Sekarang kembali ke aplikasi MyBCA. Kita disuruh buka email. Oke. Lalu buka email-nya. Kebetulan saya sudah dalam keadaan login sehingga email-nya langsung terbuka seperti ini. Cari dan buka pesan dari BCA terkait BCA ID. Lalu tap link aktivasinya. Nah, berhasil. Sekarang kita sudah punya BCA ID yang sudah teraktivasi. Untuk melanjutkannya, tap kembali ke MyBCA. Pilih IA. Nah, inilah empat proses yang harus kita lakukan satu demi satu. Mulai. Jika muncul tawaran seperti ini, itu artinya kita lagi dapat kesempatan paket promosi dari BCA. Kita boleh ikuti dan juga boleh tidak. Pada contoh ini, saya abaikan saja alias langsung lanjut. Inilah tiga jenis rekening BCA yang bisa kita pilih. Untuk mengetahui spesifikasi masing-masingnya, bisa kita tap info selengkapnya. Apapun pilihan kita, langkah berikutnya tetap sama. Yang berbeda hanya soal biaya ADEM dan limit transaksinya. Kemudian khusus untuk tahapan ekspresi, buku tabungannya tidak ada. Oke, sekarang pada contoh ini, saya pilih rekening tahapan biasa. Lanjut. Sesuai jenis rekeningnya, maka inilah pilihan kartu ATM yang tersedia. Pilih kartu ATM Password Blue. Pilih kartu. Nah sekarang upload foto dokumen. Kita mulai dengan KTP elektronik. Ambil dan arahkan halaman depan KTP kita ke kotak yang tersedia. Pastikan gambarnya terlihat jelas, posisinya tepat, dan tak ada yang terpotong. Jepret. Jika hasil pemotretannya jelas, maka sistem OSI Armai BCA akan bisa menampilkan langsung data tertulis yang terdapat pada KTP kita. Jika tidak, atau ada data yang kurang, maka kita lengkapi secara manual. Jika sudah, lanjut. Sekarang lanjutkan dengan foto selfie diri kita. Ingat, tidak boleh pakai topi dan kacamata. Pastikan posisi kepala kita tepat dalam lingkarannya. Jika posisi kita sudah tepat, maka sistem akan langsung bekerja secara otomatis. Lanjut. Berikutnya foto tanda tangan. Sekarang letakkan tanda tangan kita sesuai posisi kotaknya lalu jepret. Jangan lupa centang konfirmasi kesesuaiannya lalu lanjut. Nah, berhasil. Terakhir untuk NPWP ini boleh dilakukan dan juga boleh tidak. Pada contoh ini saya lewatkan saja. Lanjut. Lengkapi semua data tambahan yang diminta. Dan jangan lupa centang setiap muncul kotak konfirmasinya sebelum mengklik tombol lanjut. Kemudian isi alamat di mana kita berdemisili. Lanjut. Termasuk data diri yang diminta. Lanjut. Nah, sekarang pilih pada kantor cabang mana rekening kita terdaftar. Lanjut. Nah, inilah resume atau ringkasan semua data pendaftaran kita. Kita bisa cek dan ubah lagi dengan cara mundur jika ternyata ada yang keliru. Jika sudah yakin, baru tap, lanjut. Dan inilah beberapa aturan main terkait rekening tabungan kita. Setuju tak setuju kita harus menyetujuinya. Centang semua kotak konfirmasinya. Dan lanjut. Nah, ini adalah langkah terakhir. Yaitu proses verifikasi lewat video call dengan CS Halo BCA. Tapi sebelumnya pastikan kita melakukannya memang masih dalam jadwal pelayanannya. Jika tidak, maka kita undur melakukannya keesokan harinya. Kita tak perlu lagi melakukannya dari awal. Begitu selesai login dengan BCA ID kita, maka sistem akan langsung mengarahkan kita ke video call ini. Oke, caranya tap, lakukan video call. Oke. Dalam video call ini kita akan ditanya beberapa data penting yang kita isi sebelumnya dan juga hal-hal lain yang terkait pembukaan rekening kita. Dan ingat, jangan menutup video call ini sebelum CS Halo BCA sendiri yang mengakhirinya atau mempersilahkan kita untuk menutup video call-nya. Nah, berhasil. Ini kartu ATM kita. Ini nomor rekeningnya dan pada kantor cabang ini rekening tabungan kita terdaftar. Dan pada kantor cabang itu juga kita ambil buku tabungan dan kartu ATM-nya. Kemudian semua data terkait pembukaan rekening kita juga sudah mereka kirim ke email kita. Tapi jika faktanya belum masuk, maka kita juga bisa minta kirim ulang. Terakhir, jangan lupa tab lanjut. Nah, inilah beberapa produk BCA yang sudah dan bisa terkoneksi atau kita gunakan dengan account BCAID kita. Lanjut. Sekarang buat pin transaksi kita. Jumlahnya 6 angka. Gunanya untuk melakukan transaksi menggunakan aplikasi MyBCA ini. Karena itu pin ini harus selalu diingat. Lanjut. Ini adalah fitur untuk menyatukan semua data transaksi kita dari berbagai aplikasi atau produk BCA dalam account BCAID kita. Sehingga kita bisa melihat dan mengontrolnya melalui MyBCA ini. Jika itu kita inginkan, maka pilih lanjut. Oke. Nah, berhasil. Sekarang rekening tabungan BCA kita sudah selesai. Selanjutnya kita tinggal ambil buku tabungan dan kartu ATM-nya pada kantor cabang BCAID yang sudah kita pilih sebelumnya. Sekaligus kita juga sudah bisa mengisi saldo rekening tabungan kita. Berapa jumlah setoran awalnya tergantung jenis rekening yang kita pilih sebelumnya. Tapi kapanpun semua itu kita lakukan, tak masalah. Rekening tabungan kita akan tetap aktif alias tak akan ditutup sepanjang tidak sampai setahun tanpa saldo. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!